Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone, welcome back to my English class In this video, we're gonna learn how to use to be, is, m, and are Especially to describe people, things, and animals Teman-teman, to be, is, m, are memiliki beberapa fungsi Namun pada kesempatan ini, kita akan membahas penggunaannya untuk mendeskripsikan orang, benda, maupun hewan Baik dari segi pekerjaannya, penampilan fisiknya, maupun sifatnya So, how do we use to be, am, is, and are? Nah, gimana sih caranya menggunakan to be, am, is, and are? Well, let's see Untuk subjek I, to be-nya adalah am Jadinya, I am, atau bisa disingkat dengan I am Untuk subjek you, we, and they, to be-nya adalah are Jadinya, you are, atau bisa disingkat dengan you are We are, atau we are They are, atau they are Dan untuk subjek she, he, it To be-nya adalah is Jadi, she is, atau she's He is, atau his It is, atau it's Jadi, jika kita ingin membuat kalimat dengan menggunakan to be, am, is, and are Kita harus memperhatikan subjeknya Nah, agar lebih jelas, mari kita simak beberapa contoh berikut ini Yang pertama adalah penggunaan to be, am Nah, teman-teman ingat ya Kita hanya menggunakan to be, am Untuk subjek I saja Jadi, untuk membuat kalimat positif To be kita tulis setelah subjek Contohnya, I am a pilot Saya adalah seorang pilot Untuk membuat kalimat negatif Atau kalimat penyangkalan Kita hanya menambah kata not setelah to be Contohnya, I am not a pilot Saya bukan seorang pilot Dan untuk membuat kalimat pertanyaan To be-nya kita tulis di awal kalimat Baru diikuti subjek Contohnya, am I a pilot? Apakah saya seorang pilot? Selanjutnya, penggunaan to be is To be is digunakan untuk subjek She, yang artinya dia perempuan He, dia laki-laki Dan it, merujuk pada hewan atau benda Contohnya, she is beautiful Dia cantik She is not beautiful Dia tidak cantik Is she beautiful? Apakah dia cantik? He is tall Dia tinggi He is not tall Dia tidak tinggi Is he tall? Apakah dia tinggi? It is sweet Ini atau itu manis It is not sweet Ini atau itu tidak manis Is it sweet? Apakah itu manis? Berikutnya, penggunaan to be are To be are digunakan untuk subjek You, artinya kamu We, kami atau kita They, mereka Contohnya, you are lazy Kamu malas You are not lazy Kamu tidak malas Are you lazy? Apakah kamu malas? We are happy Kita bahagia We are not happy Kita tidak bahagia Are we happy? Apakah kita bahagia? They are famous singers Mereka adalah penyanyi terkenal They are not famous singers Mereka bukan penyanyi terkenal Are they famous singers? Apakah mereka penyanyi terkenal? Nah, bagaimana jika kita ingin menggunakan subjek selain I, you, we, they, she, he, dan it Misalnya, jika kita ingin menggunakan nama orang atau nama benda Maka, kita tetap memperhatikan subjeknya Apakah subjek tersebut singular atau plural? Singular maksudnya satu atau tunggal Plural artinya lebih dari satu atau jama Jadi, jika subjeknya adalah singular Plural noun atau satu To be yang kita gunakan adalah is Misalnya, my sister is thin Saudara perempuan saya kurus Budi is my cousin Budi adalah sepupu saya My bag is empty Tas saya kosong Kemudian, jika subjeknya adalah plural noun atau lebih dari satu Maka, to be yang kita gunakan adalah are Contohnya, Randy and Randy are twins Randy dan Randy kembar Tiara and I are siblings Tiara dan saya adalah saudara The tigers are hungry Harimau-harimau itu lapar Jadi, jelas ya Jika subjeknya ada satu orang atau satu hewan Kita menggunakan to be is Dan jika subjeknya lebih dari satu Kita menggunakan to be are While it is necessary for us to know that We can also use to be is, am, and are To show position Jadi, to be is, am, and are juga bisa kita gunakan untuk menyatakan Keberadaan atau posisi seseorang, hewan, maupun benda Misalnya, Mr. John is at home Pak John sedang berada di rumah My cat is on the table Kucing saya berada di atas meja Her father is in front of the post office Ayahnya berada di depan kantor pos The students are in the library Siswa-siswa berada di dalam perpustakaan I am here Saya di sini Dan sebagainya Nah, agar lebih jelas lagi Mari kita coba beberapa latihan Complete the sentences with is, am, or are Lengkapilah kalimat-kalimat berikut Dengan menggunakan is, am, atau are Soal nomor 1 I bla 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 14 years old Saya titi-titi 14 tahun Nah, tadi sudah dijelaskan Jika subjeknya I, to be, yang kita gunakan adalah am Jadi jawabannya I am 14 years old Soal nomor 2 Rico bla 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 very rich Subjeknya Rico Nah, Rico Satu orang Jadi Kalau satu orang To be yang kita gunakan adalah Is Maka jawabannya Rico is very rich Number 3 They bla 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 not in the market They They artinya mereka Jika subjeknya adalah they Maka to be-nya are Jadi jawabannya They are not in the market Number 4 Her skin bla 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 white Kulitnya titik-titik putih Nah, her skin Jadi Karena her skin Ini kata gantinya adalah It Maka To be yang kita gunakan adalah Is Jadi her skin is white Kulitnya putih Number 5 His shoes Bla 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 black Shoes Shoes adalah Sepatu Nah His shoes Sepatu dia Disini bentuknya Jama Jama Jadi Untuk subjek plural Atau Jama Kita menggunakan To be are Maka jawabannya His shoes Are black Sepatunya berwarna hitam Now It's your turn Sekarang Saatnya giliran kalian Untuk menjawab Beberapa latihan berikut Silahkan tulis Jawabannya Di kolom komentar Oke See you in the next video Thanks for watching Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton